Kepakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Kampung Kaserangan, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten pada selasa malam. Besarnya kobaran api membakar seluruh bangunan rumah semi-permanen milik warga setempat. Empat unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan anggota petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten dan Kota Serang diturunkan untuk memadamkan kobaran api. Sempitnya medan jalan membuat petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan. Butuh waktu tiga jam untuk memadamkan kobaran api. Alhasil kebakaran ini menghanguskan empat unit rumah semi-permanen. Kebakaran ini pun baru disadari warga sekitar ketika api sudah membesar. Mau lihat bola saya masuk ke rumah, ya lama lagi saya bilang kebakaran, kebakaran. Saya lihat, di tiranya yang pertama kebakaran itu rumah, Sumaryono. Mas saya lihat, rumahnya diuk. Itu udah besar, tapi itu cepat membesar. Udah bunyi beledak-beledak-beledak rumah itu. Saya takut orang belum pada datang orang. Berapa rumah, Pak, yang kebakaran? Yang sekarang kebakaran itu empat rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik dari empat rumah tersebut terpaksa mengungsi ke kantor kelurahan Banten dengan barang-barang berharga mereka yang berhasil diselamatkan. Mereka kehilangan tempat tinggal lantaran rumah yang mereka tempati sudah rata dengan tanah. Dugaan sementara kebakaran disebabkan adanya hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga yang terbakar. Dari Serang Banten, Herbert Marbun, RTV